Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel saya, Angga Motofak Purjo Selamat pagi, saya sorry malam buat semuanya Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Baiklah, seperti biasa, ini belum ada tutorial, makanya saya mau reading malam Dan kita lihat, kayak gimana ya situasi kondisi jalanan Purjo hari ini Sampai kalau sudah kondisif atau ya semoga selesai tetap kondisif ya, tidak ada apa-apa ya Nah sekedar info, setiap daerah di sini, di saat saya sudah dimulai diberlakukan semacam karantina wilayah sih Di daerah saya tadi, jadi banyak kegiatan, siang, jadi belum sempat upload video Saya mohon maaf sekali Oke, sekarang lebih baik jalan dulu ya, semuanya Di depan saya ini, sudah pada tahu ya patung terkenal dari Splatman Saya mau reading malam kayak gini mas bro Biar tahu kondisi terkini jalanan Purjo Purirama Ya masih tetap dengan timah yang sama ya Apalagi kalau bukan Ini Covid-19 Yang meresahkan warga Ya Gimana ya Sebagai orang kecil, kayak saya sendiri Gak bisa berbuat apa-apa ya Tapi Setidaknya juga ngelakuin sesuatu ya Yang mungkin agak bermanfaat seperti Selain ngikutin anjuran pemerintah juga udah Ngelakuin juga semacam karantina wilayah Atau ngelakuin kecil-kecilan Ya Menurut saya pribadi sih Tetap berguna ya Walaupun itu gak kompak juga Dilakuin setiap Warga desa Tapi Hal-hal lebih baiknya Kita sebagai Tertangga pemuda-pemuda yang ngelakuin hal tersebut Biar jadi panutan yang lain gitu Masalahnya kayak gini mas bro Misal gini Di tempat peribadahan kayak Masjid ya Yang tempat umum Tempat berkumpul banyak orang kayak gitu Itu berisi kemas dulu Nah Ini hal-hal hal-hal kondisinya sopi kayak gini Ya Lanjut ke topik tadi Back ke topik Permasalahannya kalau tempat ibadah kan Udah pasti banyak yang datang ya Nah Akhirnya Inisiatif pemuda Pangguk Derasa Ya Bikin Lockdown gitu Ya Di portal gitu lah Gapangannya bahasa Sebelahnya di portal Walaupun pakai bambu ya Tapi gak masalah lah Intinya niatnya bawi Nah Situ mas bro Makanya saya Belum bisa Ngasih video-video Yang Berkaitan dengan Ngorobok Se Biasanya kayak Saya masang atau apa Itu Ya open lock aja Belum sempet saya pasang mas bro Saya mohon maaf sekali Jadi di video kali ini itu Semuanya Saya jelasin lah Baik kendalanya Atau apa Kegiatan saya Itu udah saya Jelas-jelasin di video ini Gitu Terus Apalagi ya Oh iya Tadi saya sempet Nonton-nonton berita itu Dari Kompas TV Beritanya Pasti valid lah Yang saya lihat Yang pasti Beritain langsung ya Itu Sekarang Korbannya Udah mencapai Yang terinfeksi ya mas bro 6.000an ya 6.575 ya Ya Allah Kalau Melihat kondisi kayak gitu Itu Rasanya sedih mas bro Tapi Gimana lagi Terus yang Sembo tuh 686an mas bro Alhamdulillah ya Peningkatan juga sih Lumayan Ini sebekat Kerja keras Bagian Para pahlawan Alih-alih medis ya Dokter Perawat Semuanya Bersatu Nah saya Lewat sini Sambil ngobrol santai Terus Yang meninggal Ini adalah Hibah Inahiroji Yangon Sekitar 500 Berapa ya 578 ya Kalau nggak salah Kalau saya Saya salah sedikit Mohon Dimaafin ya Komentar saja Kalau Mau meluliskan Silahkan Semakin Prihatin Disini Saya Mas bro Ya Doa saya Semoga Pandemi Covid-19 ini Sebelah-belah Akhir Gitu aja Nggak berhenti-berhenti Saya berdoa Buat Semua ini Ya Balaupun Sekecil Apapun Doa saya Semoga Ya bisa Terkabul Saya Nggak Bisa Berbuat Banyak ya Tapi Minimal Ada sedikit Doa Dan Secara Harapan Seandainya Saja Kalau semua orang Kesadarannya Tinggi Mas Bro Kesadaran Buat Cuci tangan Buat Pakai Masker Buat Social Distancing Mematuhi Semua Anjuran Pemerintah Dan Stay Home Di rumah Coy 14 Hari Tentu Nggak Begitu Parah Mas Bro Tentu Nggak Begitu Parah Tapi Apa Boleh Buat Ya Semua Nggak Ada Yang Tau Mas Bro Ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga Cepat Berubah Bumi Kembali Mal hijau Sehat Nggak ada Virusnya Amin Kita semua Tetap bisa Aktifitas Seperti Biasanya Nggak ada Masalah Sama Sekali Tempat Peluk Takut Lagi Terinfeksi Dan Doa Saya Semoga Yang Terinfeksi Segera Sambuh Amin Jalanan Udah Pada Di Langdon Mas Bro Di Tempat Tinggal Saya Sendiri Di Peluran Peluran Saya Dan Lain-lain Nya Juga Udah Kita Nggak bisa Berbuat Apa-apa Karena Kita Bukan Alim Adis Tapi Kita Bisa Berperan Dengan Memutus Rantai Mata Rantai Perputaran Virus Itu Dengan Cara Tetap Di Rumah Mas Suruh Mungkin Sekian Dulu Video Dari Saya Kali Ini Tetap Kita Semua Harus Berusaha Kita Jangan Perang Takut Atau Menyerah Dengan Covid Ini Kita Perang Kita Pasti Bisa Mas Suruh Kita Pasti Bisa Menang Melalui Covid Oke Sekian Dari Saya Kalau Kan Suka Video Seperti Ini Saya Like Comment And Subscribe Tetap Stay At Home Terima 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 kasih. Terima kasih.